Intro Ya, sambil apik di laga debutnya kontrat dimulai stay di pertemuan pertama yang lalu pelatih tim nasional Indonesia Sintayong nampaknya tak memiliki keraguan lagi atas kemampuan dari Marcelino Ferdinand pasalnya di laga kedua, pemain 17 tahun ini langsung dimainkan sejak kick off babak pertama dimulai dan hebatnya lagi, ia pun tak digantikan sama sekali dan hal itu tak terlepas di penampilan apiknya dalam 90 menit pertandingan dan inilah Marcelino Ferdinand dengan draft shotnya yang menjadi spesialisasi darinya Ya, selain dianugerahi visi, ketenangan dan kedewasaan dalam mengolah si kulit bundar di lapangan sosok Marcelino Ferdinand jelas mencuri hati pendukung Indonesia dengan kemampuan tembakan spesialnya Konya Kegawang Arema adalah salah satu yang terbaik, tapi itu bukanlah sebuah spekulasi Saat tembakan-tembakan long shotnya memang menjadi salah satu kelebihan dari pemain muda satu ini termasuk saat membela tim nasional Indonesia Senior Ya, Marcelino Ferdinand menjadi pemain yang nampaknya bakal selalu dinantikan penampilannya Masih muda, pemain bertinggi 176 cm ini memiliki segalanya untuk menjadi playmaker berkelas ketenangannya yang ditunjang dengan teknik dan visi membuka permainan yang apik membuat ia selalu menonjol di atas lapangan hijau dimana itu semakin nampak sempurna saat pemain yang berposisi sebagai gelendang serang ini juga memiliki sebuah long shot Ya, terbaru Kembali dipercaya bermain untuk tim nasional senior oleh Sintayong Marcelino mungkin tak beruntung untuk berhasil menciptakan gol tapi sebagai seorang anak yang berusia 17 tahun yang jelas menjadi pemain yang sangat membahayakan saat memegang bola dimana hal itu disebabkan oleh kemampuannya melepaskan tembakan yang mematikan Lihatlah aksi-aksinya yang beruntung masih bisa ditepis keeper Timo Leste Tapi kali ini akan ada ampun Marcelino Ya, malam itu bermain dalam 90 menit pertandingan untuk kali pertama kehadiran Marcelino di lini tengah berhasil membuat permainan Indonesia nampak lebih cair dimana hasilnya Meski dalam beberapa momen sempat kehilangan ritme Indonesia selalu berhasil mengambil posisi kembali yang memastikan tim Garuda menang dengan skor 3-0 Setelah di laga pertama Indonesia juga berhasil meraih kemenangan telak 4-1 Ya, dalam laga itu sendiri Indonesia memang tak bisa bermain dengan 8 pemainnya dimana itu membuat hanya ada 5 pemain di bangku cadangan Alasannya adalah positif Corona seperti yang dijelaskan oleh sang pelatih Sebenarnya kami setiap hari melakukan tes PCR dan protokol lebih ketat dari waktu ke waktu lain Jadi sampai ada 8 pemain yang positif akhirnya tidak bisa ikut pertandingan hari ini Sebenarnya Prokes sangat kita patuhi dengan baik Tetapi dengan terjadinya situasi seperti ini saya sangat bingung dan tidak tahu bagaimana ucap Sintayang usia laga dikutip dari The Tix War Ya, kembali ke Marcelino Meski mulai mendapatkan kepercayaan penuh dari sang pelatih sejatinya masih ada hal-hal yang perlu didekatkan dari pemain yang masih berusaha 17 tahun ini di laga malam tadi masih ada beberapa momen dirinya salah umpan meski tak bisa dipungkiri secara keseluruhan penampilannya cukup oke mengingat berbagai peluang yang bisa ia hasilkan Ya, jadi itulah cerita di laga kedua Marcelino Versinan bersama squad tim Nasional Indonesia Senior pemain muda yang diproyeksikan bakal menjadi playmaker berkelas untuk tim Garuda